Halo teman-teman, selamat datang kembali di CVT Cars Videos & Talk Shows Balik lagi bersama saya Reza Raffer Akhirnya saya mendapatkan mobil baru untuk di review Jadi saya bisa memberikan konten untuk kalian Tapi mendapatkan review biasa, atau saya membuat CVT War ya? Oke, ini dia CVT War Mercedes-Benz GLS Versus Kita rush Enggak, jangan, ini dia mau kamera kar aja Ini dia mobil yang mau kita review, Mercedes-Benz GLS 400 Terima kasihhmm Terima kasih Ya, sekarang gue mau nge-review GLS 400 Nah, GLS 400 ini basically dia sebenarnya adalah facelift dari Mercedes-Benz GL Nah, tapi Mercy kayak lagi membenerin penamaan SUV-SUV mereka Jadi kayak kalian tahu ada GLE, itu jadi versi SUV-nya dari A-Class Terus GLC, versi SUV dari C-Class GLE, terus itu versi SUV dari E-Class Walaupun dia cuma facelift dari ML ya ML-Class itu kayak agak kurang aja ML-Class gitu Mungkin diganti jadi GLE kali ya Nah, terus kalau ini, ibaratnya kayak versi SUV dari S-Class Jadi ini GLS GLS ini, wah ini kayak SUV yang paling mewahnya dari Mercy SUV flagship-nya Mercy Jadi ini bener-bener mewah banget dan dengan fitur-fitur yang lengkap banget Secara desain, dia nggak banyak berubah dibanding GL Karena memang dia hanya facelift dari GL Dan karena ini AMG Line, dia udah pake bumper yang sporty Dan sudah ada lips seperti kayak di Baleno Eh, apa Baleno yang ikut-ikut ya? Di depan, dia gahar banget dengan penggunaan desain lampu yang besar Bikin dia gahar banget Selain itu, sensor-sensor parkir juga udah ada, udah lengkap Dan kamera 360 ada di sini nih Dan citranya tuh bagus banget, nggak kayak punya terios Terus kalau di depan Di depan sini lampunya udah canggih banget Dia udah ada cornering light Dan auto headlamp Dan juga dia udah pake Mercedes-Benz Intelligent ya Intelligent light Wah, ini udah bagus banget sih lampunya Lampu itu kayak bisa gerak sendiri gitu Jadi, bagus banget Sebelum liat mesin Cup mesinnya ada turbo van Untuk peningin dari bar turbo di dalam Buka cup mesin Sudah pake hidrolik Tapi banget ya Tipikal di Eropa ya Rapi Walaupun nggak ketutup semua Kayak S-Class Tapi udah lumayan rapi Ketutup-ketutup semua Ini juga ada recover Dan covernya keren juga Ada lambang Mercedes-Benz ya Jadi, bagus Mesinnya sendiri Ini dia pake 3000 cc V6 by turbo Wah, gila Tenaganya 333 Di 5.250-6.000 RPM Dan torsi 480 Nm Flat dari 1600-4.000 RPM Tenaga itu dilalirkan melalui 9 speed ke 4 roda Karena ini varian 4 Matic Nah, kita belum lanjut Samping kita lihat dulu Bannya Bannya ini gede banget Dia udah pake velg yang AMG ya Dan disini ada kayak batch AMG-nya gitu Emboss-nya Keren banget sih Velg AMG itu selalu kayak 5 palang gini Bagus Dan dia pake bannya Gila, mantep banget sih Ini Pirelli P-Zero Dia pake konfigurasi 295 Lebar banget kan 295-40 R21 Ini 21 inch men Ini gede banget Jadi emang Tapi buat kesimbangan sama bodinya emang besar Jadi Tapi Kita bisa ngeliat sendiri Dia dipasang di bodi mobil segede ini Ring 21 tuh jadi gak terlalu kayak gede-gede banget Pas lah Jadi kayak 3R aja gitu SUV banget Yuk kita lihat sampingnya Ya Lanjut ke sampingnya Gila nih mobil ini panjang banget Jadi kalo kalian mau beli mobil ini Harus mikirin Karena mobil ini lebih dari 5 meter Dia Panjangnya itu 5130 mm Gila Ini dari depan sama belakang itu Kalo kalian garasinya gak muat Bisa Keluar-keluar nih mobil Gila GLS dari samping Dia udah ada spion LED Chrome dari pilar A Sampai pilar D Dan roof rail Gagang pintunya dibalut chrome Di bagian atas dan bawah Juga sudah pake Keyless entry Dia pake belakang tangan gitu Lebih mudah Dia dari sensornya Kebuka Dan kalo mau nutup Tinggal mencet lagi Ke kunci Dan dia udah Auto-folding juga GLS di sampingnya Sudah pake footstep Yang persis seperti SUV-SUV Mercy lainnya Dan dia punya fitur unik Seperti kijang kapsul Tahun 90an Yaitu kaca baris ketiga Yang bisa dibuka Walaupun bukanya udah pake elektrik sih Lanjut ke belakang Dari belakang memang Masih belum banyak yang berubah Dari generasi GL Dia sudah punya Sharpen antena Dan sudah pake lampu LED Tapi overall Kebelakang masih mirip Sama generasi GL Jadi gak ada yang banyak berubah Cuma ini karena di facelift Dan Mercy sedang membenarkan Penamaan mobil SUV mereka Mereka sekarang jadi Namain ini GLS 400 Dan ya Basically dari belakang Dia tuh Ya gahar banget sih Gagah banget Dia kayak rendah Karena Untuk mempermudah kita Mengangkat barang ke dalam Disini juga ada banyak banget sensor ya Sensor tuh di seluruh bodi Ada Disamping tadi juga ada Disini disini ada 4 Dan disini juga ada kamera Untuk Citra 360 nya Jadi kalo kalian liat Nanti dari dalam Lanjut ke bagasi Dia udah pake Power Tailgate Yang cepat gak kaya Punyanya Fortuner Dan even Kursinya tegak semua Dia punya 265 liter Kapasitas bagasi Dan untuk melipatnya Tinggal metu tombol Dari belakang sini Dan juga dari pintu tengah Sangat mudah Begitu terlipat Wow Kapasitasnya 680 liter Dan kalo dilipat juga Baris keduanya Bisa mencapai 2300 liter Luar biasa Sebelum kita masuk Ya jangan lupa subscribe Ke channel CVT Indonesia Dan jangan lupa like Semua video-video kita Dan share ke temen-temen kalian Siapa tau temen-temen kalian Lagi pengen cari mobil Atau mau butuh Referensi untuk cari-cari Mobil baru Atau mobil bekas Bisa cek ke CVT Indonesia Tapi Bagi kalian yang mau cari Mobil baru Kalian bisa cari Dari mobilkamu.com Dan masukkan Mobil-mobil kalian Yang kalian pilih Nanti kalo kalian udah seneng Mana mobil yang kalian pilih Masukkan kode kita CVTKAMU Nah nanti kalian udah bisa Dapet diskon Dan juga beberapa Merchandise-merchandise Berharga sampai jutaan rupiah Dari CVT Indonesia Yuk kita ke dalam Tinggal buka gini Masuk deh Lanjut ke dalam Wah ini rasanya Mewah Mewah Kalo kemarin Jason udah nge-review Alphard Ya kalo bagi seluruh orang Indonesia Itu memang Alphard yang hanya mewah Tapi bagi seorang di dunia itu Mewah tuh ya Mercedes-Benz Ini tuh baru Namanya mewah Ya di sini tuh mewah banget Pertama yang bikin mewah adalah Adanya Panoramic sunroof Dia yang bisa dibuka Dan ini lega banget Ini bikin aura kabinnya Makin lega Dan dia Dari depan sampai belakang Walaupun yang bisa dibuka Cuma hanya di depan Di tengah sini juga kulit Sudah pake kulit semua Pastinya kulit Masih Masih Harga M-M-an gini Masih pake fabric Dia udah pake kulit berwarna hitam Tapi ada pilihan sih Ada yang berwarna brown Ada yang warna hitam Disini dia udah pake material bagus juga Dia Wooden panel Tapi yang hitam gitu ya Jadi elegan gitu Mewah Bagus ya Disini juga ada kulit Bagus dan ini soft touch Dan speakernya Dia udah pake dari Harman Kardon Gila Bagus banget ya Dan disini dia ada armrest Pasti ya ada armrest Dan Oke banget Dan legroom Legroomnya tuh lega banget Ini Posisi mengudi gue Tinggi gue 175 cm Dan Gue masih dapet Legroom super duper lega Walaupun memang Ini dia kita Kemaju mundurnya Gak bisa diatur Tapi Udah adequate banget Buat gue Mendapatkan legroom yang Cukup bagus Di belakang dia udah ada Rear street entertainment Yang juga bisa mengakses TV Ada sunshade untuk privacy Walaupun masih manual Dan sayangnya Lampu kabin belakang juga Belum LED Di tengah ada pengaturan AC Zona ketiga Dan di bawahnya ada Dua 12V socket Untuk ases baris 3 Tinggal pencah satu tombol ini Dia akan otomatis Melipat headrest Dan memajukan kursi depan Dan vole Terlipat Lanjut ke belakang Untuk tinggi gue 175 cm Ini legroom dan headroom Sangat cukup Tapi sayang material di belakang Pake pasti keras Meski ada speaker disini Material bagus ada di bawahnya Dan ada cup holder Di kanan dan di kiri Lanjut ke depan Lanjut ke depan Di depan ini Ya aura mewahnya tuh Keren banget ya Tapi jujur Personally Kalau gue Kalau gue kurang suka sama interior SUV nya Mercy Jadi yang kayak lekuk-lekuk kayak gini Cuma Ya mewah Mewah banget sih Memang keren banget Dan apalagi Dan yang generasi facelift ini Dia udah dapet touchpad juga Dan dia udah dapet layar entertainment ini Dan udah support Apple CarPlay Dan juga Android Auto Apple CarPlay nya pun Sudah bisa membaca Whatsapp Dan selain melalui trackpad Entertainment bisa diatur Melalui tombol shortcut di tengah sini Tanpa Apple CarPlay dan Android Auto Dia sudah ada navigasi Dia juga sudah ada radio USB Koneksi Bluetooth Dan penunjuk kiblat Subhanallah ukti Selain itu juga bisa mengatur ambient lighting Menunjukkan HP dan torsi Juga pengaturan mode berkendara Sport, comfort, slippery, dan individual Yang juga akan terlihat pada MID nya Di bawahnya ada tombol menyalakan Adelix start stop Sensor parkir Dan traction control AC nya sudah terizone climate control Di bawahnya sudah ada 12 volt socket Dua cup holder Dan disini ada pengaturan mode 4MATIC nya Lengkap maksimal Dan dia untuk nyalain Dia gak perlu cowok-cow lagi Bisa dicowok-cowok lagi Kita tinggal copot aja ininya Lambang start stop nya Tapi ya ngapain lah ya Kita tinggal tarok aja Dan kita nyalain mobilnya Yuk kita nyalain aja Ini langsung turun ya Typical mercy ya Keren banget Jadi kayak ini ya Suara mesin nya juga Typical physics Rawungannya tuh Hmm Seksi gitu Walaupun memang dulu Dia pake mesin yang jauh lebih besar Cuma sekarang Ya karena udah generasi turbo ya Sekarang udah turbo-turbo club semua juga Jadi Udah mulai pake turbo Interior depan juga Dia material bagus banget Dia udah pake Bukan cuma sekedar soft touch Dia udah pake kulit asli nih Yang ngelilingin Dan jahit-jahitan disini juga asli Dia dari sini pake wooden panel Dia bukan cuma sekedar Pioneer Black Disini Pioneer Black Tapi disini tuh wooden panel yang warnanya hitam gitu Jadi bagus banget Yang ngelilingin kita disini juga ada Dan di kanan dan di kiri Kursinya udah Memorisi udah ada tiga Dan Ya pengaturan dari sini Typical mercy Bagus banget Pengaturan juga lengkap Pengaturan setirnya juga udah elektrik Pastinya Karena tadi kita masuk juga Dia udah elektrik ya Udah bisa tilt dan telescopic ya Pasti sih Dan untuk kursinya Selain sudah kulit Dia juga side supportnya bagus banget Menopang banget Materialnya juga enak Dan seperti material pada door trim ya Ada kulit di bawah Dan Blackwood panel di atasnya Clothbox sudah soft opening Ada pengaturan pembukaan sunroof Aturan lampu yang juga belum LED Sandvisor kanan kiri Sudah ada kaca dan lampu Setiaan tengah sudah auto dimming Dan ada sensor radar di atasnya Rem parkir elektrik ada di bagian kanan sini Atasnya ada pengaturan lampu Dan tombol start stop Dan ada pembukaan bagasi Juga jendela baris 3 Yang sudah all auto Dan seperti yang udah gue bilang tadi Speakernya sudah pakai Buatan Herman Kardon Stirnya menggunakan palom 3 Campuran kulit dan penelenggak Sudah ada pengaturan audio Dan MID Juga terus kontrol Di belakangnya ada pengaturan wiper Tuas transmisi Dan pedal shift Yuk kita langsung coba jalan aja Jangan lupa Selalu pakai seatbelt Dimanapun kalian duduk Walaupun mobil ini amannya kayak apapun Mobil kalian amannya kayak apapun Airbagnya ada ratusan Tapi harus pakai seatbelt Karena itu yang terpenting Kalian menjaga kalian Oke Sampai berlama-lama Masukin kede Kita lepas handbrake Yuk kita jalan Selamat menikmati Sekarang udah di driving seat dari Mercedes-Benz GLS, udah ngerasain, udah jalan, dan ya, mobil ini tuh bener-bener kerasa mewah banget, SUV banget ya, apa ya, kita kalau gas pertama itu, kalau tipikal mobil mewah, apa ya, smooth gitu loh, kayak, apa ya, pengaliran tenaganya tuh kayak, sasisnya tuh ngikut, kita gas gitu, kayak gak ada, gak ada sama sekali kayak lag dari sasisnya Untuk ngikutin dari tenaga mobilnya, nah, tapi, rasa berkendaranya itu dia memang jauh, apa ya, kalau dibanding sama S-Class, dia masih belum sempuk S-Class, mungkin bandingan suspensinya memang masih seperti SUV lainnya ya, walaupun ini udah set suspensinya sebagai comfort, mesinnya comfort, dan air suspensionnya tuh udah ngerah ke arah comfort juga, tapi dia tetep bukan yang terempuk di kelasnya, Dia masih agak keras juga, dan cenderung agak mantul dia, kalau misalnya kita lewat speed bump, tapi overall, karena kulitnya juga ini empuk, dan side supportnya bagus, mobil ini cukup bagus, dan cukup nyaman Side suspensinya yang agak kaku itu, buat enak banget, buat belok-belok zigzag kayak gini, dan untuk berbelok cepat, gini pun gak limbung, padahal dia besar banget, dan wheelbase-nya juga gede banget, tapi, putaran baliknya Even lebih bagus daripada Toyota Yaris, nih, dia tight banget, putaran baliknya nih, ini tuh, dia even gak sampai ngabisin jalur kedua, jadi langsung tetep ke jalur pertama lagi, jadi jalur pertama sampai jalur pertama lagi Ini bagus banget buat mobil yang panjangnya luar biasa Kedapan kabin dia keda banget, bener-bener nyaman, ditambah sound systemnya juga sangat baik, dan walaupun mobil ini besar, ini masih tetep enak dibawa di dalam kota, dan gue ngerasainya jujur Mobil ini besarnya tuh cuma bikin visibilitasnya bagus doang, sisanya, yang lainnya tuh gue gak ngerasa mobil ini kayak bawa mobil yang kegedean gitu loh Cup mesin masih depan masih kelihatan, visibilitas belakang bagus, jadi effortless, ditambah dia juga udah punya kamera 360 yang kita bisa nyalain dengan mudah, tinggal pencet dari sini Nah, itu udah, langsung kelihatan kita, kalau bisa mau masuk gegang, itu segala macem, as easy as that, jadi dipermudah banget walaupun mobil ini gede banget Tapi sayang memang, dengan mesinnya yang besar, dan bobotnya mencapai 2 ton lebih itu, dia jadi boros banget, walaupun sudah dibantu idling startup Dalam kota hanya bisa mencapai 6,5 km per liter, dan di lute tol hanya 10 km per liter Tapi borosnya itu akan terlupakan dengan performanya nih, yuk kita tes Sekarang gue udah nemu tempat untuk aksel tes, akselerasi 0-100 km Ya, sekarang gue, ini sekarang kata tadi gue nyoba di comfort, sekarang gue pindah ke mode sport Dan semuanya mode sport, gue pastikan elektrik serbik-serbik control, meski mode manual Ya, launch control juga ada nyala 0-100 km sekitar tahan Kemudian, ya kita mulai, 0-100 km Wah, kanan 4WD-nya tuh, wah nendang banget, gila, menarik banget, jambak gitu, dan udah 100 km Gila, ini kenceng banget, wah gila Diklaim yang Mercedes-Benz, dia 0-100 km di 6,6 detik Sedangkan yang kita dapet, di 6,8 detik Gila, ini kenceng banget Apa ya, tipikalnya S-Class gitu misalnya, kayak, atau semacam mobil-mobil mewah yang kelas di atasnya Tarikan pertamanya tuh nggak sejambak ini Mungkin mobil ini karena punya 4MATIC dan juga transmisinya yang 9 percepatan itu, itu bikin dia jadi kayak makin, wah gila, tadi tuh kayak jamboknya, gue kayak ke belakang banget itu, dan kenceng banget Selain itu, wapun dia besar, dia tetap enak diajak begini, dan anti-limbung-limbung klub Ya, kita udah di penghujung dari review Mercedes-Benz GLS 400 ini Jadi kalau menurut gue, mobil ini bener-bener mewah banget Dia dengan harga yang masih dibawa dibanding kompetitor-kompetitornya Tapi dia udah ngasih fitur yang udah mewah banget Dia bahkan, ya, walaupun dia boros dan juga, ya, gede banget size-nya Tapi, dia tuh dibayar dengan, gue, effortless banget bawa mobil ini Bener-bener, kita mau gas, mau ngenyelip mobil yang lain, effortless banget Mesinnya yang gede banget itu, juga size bodinya, tapi dia tetap enak dibawa di dalam kota Bener-bener worth it banget, engineering-nya Mercedes-Benz, bagus banget Nah, bagi kalian yang mau beli mobil baru, kalian bisa cek mobilkamu.com dan masukkan kode CVT kamu Untuk mendapatkan harga terbaik dan merchandise tambahan Itu aja, sekian dari CVT Indonesia Jangan lupa, tonton terus video-video kita yang lain Gue Reze Refer, gue pamit Sampai ketemu di review berikutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa, cek video-video kita yang lainnya Sampai ketemu di review berikutnya Daaah